Oh you have little faith It's beautiful Let's go But what you gonna do for high gong Cerita berawal dari kegiatan seorang guru paun bernama Jenny Yang terlihat sedang happy-happynya karena mengajar di akhir pekan Apalagi sepolang mengajar ia dan pacarnya akan lanjut berkemping Di sebuah danau yang berada di luar kota Di sisi lain, pacar Jenny yang bernama Steve sudah standby menunggu di depan sekolah Ia pun berencana akan memberikan kejutan dengan melamar Jenny saat di danau nanti Momen perjalanan yang membahagiakan ini sebenarnya bertepatan Dengan lagi maraknya isu kekerasan yang dilakukan oleh remaja Pemerintah pun sedang menggodok sebuah undang-undang untuk menghukum para orang tua yang gak becus mendidik anak Hampir saja Steve menabrak sekolompok bocah anggota geng motor genjot ketika memasuki kota tempat danau Eden berada Steve pun tidak habis pikir dengan para orang tua di kota ini Yang membiarkan anak-anaknya kelayaban tengah malam Singkat cerita, mereka singgah di sebuah kape sebelum lanjut pergi ke danau esok hari Dan tak cuma saat di jalanan saja para bocil di tempat ini tak kalah nakalnya Perilaku kasar para orang tua membuat Steve dan Jenny sadar Bahwa perilaku seperti itulah yang menyebabkan anak-anak daerah sini jadi brutal Di hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan menuju danau terpencil menggunakan petunjuk dari mbak Google Dan tak lama kemudian, mereka tiba di kawasan danau Eden yang sebentar lagi akan berubah menjadi kawasan pemukiman Terima kasih telah menonton! Pemandangan danau yang menyejukkan mata tentu saja membuat pasangan ini merasa bahagia Steve pun sudah tidak sabar untuk segera kucuprakan dan lanjut melamar Jenny Lalu tiba-tiba Jenny melihat seorang bocah yang sepertinya bercita-cita ingin menjadi seorang ilmuwan Jawaban anak ini terasa mengagumkan bagi Jenny Karena dari kebanyakan anak nakal di kota ini, masih ada anak baik yang selalu nurut kepada orang tua Steve dan Jenny baru tahu ternyata bukan cuma mereka yang berada di danau ini Dan sungguh tak disangka, para remaja bangor ini sedang mengganggu si anak baik tadi Akan tetapi, Steve merasa jika semua itu cuma kenakalan biasa para remaja saja Rupanya para remaja tadi kembali ke danau dengan personel yang lebih banyak Jenny dan Steve pun mulai terganggu oleh suara musik mereka berikut podol dogi yang netes sembarangan Tapi daripada mikirin kelakuan mereka, Steve memilih untuk berenang saja Dirasa makin mengganggu, Steve akan mengingatkan para remaja untuk menjaga si dogi yang terus meresahkan Bukannya nurut apalagi minta maaf Para remaja ini malah balik meledek Steve yang memiliki pacar bolyak dan punya bintik-bintik merah di kulitnya Kesal sih memang kesal Namun Steve mencoba untuk bersabar meskipun pengen menggampar para remaja dajala ini Akhirnya Steve dan Jenny merasa lega saat komplotan remaja nakal telah pergi Lalu seolah beberapa saat mereka pun lanjut prepare untuk mendirikan tenda Ketika malam datang, Jenny masih saja merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka Akan tetapi Steve malah tidak peduli karena kelewat asyik menikmati momen pembogohan bersama Jenny Saat suara-suara aneh terdengar, Steve akhirnya berusaha untuk mengeceknya Terlihat Jenny pun khawatir takut para remaja tadi kembali dan membuat masalah Di kesokan paginya, Jenny benar-benar dimanjakan oleh suasana dan udara sejuk yang begitu semeriwing saat dihirup Tapi tiba-tiba, ia kaget melihat stok makanan mulai busuk dan sudah digembrong lalak Karena keadaan ini, mereka akhirnya berniat untuk nyari makan ke kota saja Steve langsung kepikiran dengan para remaja kemarin yang dianggap telah membuat ban mobilnya bocor Lalu setelah masalah teratasi, mereka langsung meluncur ke kota dengan perasaan yang masih emosi Steve tentu saja kalap saat para remaja itu meledek dan mengakui perbuatannya yang telah membuat ban mobil bocor Tapi sayang, tiang besi membuat Steve gagal memberi pelajaran terhadap mereka Singkat cerita, Steve menceritakan tentang apa yang ia alami kepada seorang pelayan Resto Dan ternyata, wanita gemoy ini sudah tahu akan kelakuan para remaja daerah sini yang terkenal barbar Tapi anehnya, ia malah menganggap perlakuan mereka itu wajar Ya, namanya juga anak-anak mas Steve jelas kesal dong, terlebih ia menganggap kelakuan para remaja itu sudah kelewatan Dirasa Steve menemukan markas para remaja bangor Ia mencoba untuk masuk dan memberi pelajaran Ketika Steve tidak menemukan para remaja Ia tidak sadar akan kedatangan si pemilik rumah Terlihat Jenny pun khawatir takut perbuatan pacarnya keburu ketahuan Untung saja, Steve keburu kabur sebelum ketahuan oleh pria yang merupakan ayah dari salah satu remaja bangor Lalu mereka kembali menuju danau Untuk melanjutkan keseruan yang sempat terganggu Saat Steve akan melamar Jenny Mereka kaget karena salah satu tas sudah menghilang Mereka pun panik karena tas itu berisi HP dan kunci mobil Steve Steve semakin kesal karena mobilnya ternyata turut menghilang Kemudian mereka langsung mencarinya Kali aja mobil Steve masih berada di sekitar danau Steve tak habis pikir akan kelakuan para remaja yang kini telah merebut mobilnya Lalu dengan perasaan kesal mereka terus mencari Kemana para remaja itu membawa mobil Steve Akhirnya mereka menemukan para remaja yang kini sedang mempermainkan seekor binatang Kemudian Steve mencoba meminta barang-barangnya Kepada si ketua geng yang bernama Brad Meskipun semuanya sudah terbukti Brad tetap mengelak bahwa ia tidak mencuri tas dan mobil Steve Sementara Steve yang berusaha tetap santui lanjut meminta kacamatanya Yang sedang dipakai remaja ini Semua orang kaget saat kekacauan tadi Membuat dogi milik Brad terluka hingga sekarat Kemudian Steve meminta maaf karena tanpa sengaja ia telah melukainya Lalu ditinggalkan kesedihan Brad Ia memberikan kunci dan barang-barang yang telah ia curi I'm sorry Buti don't die on me Come on Don't die on me Sonia Stay quick Oh my god, oh my god Akibat mobil nyuksur ke pohon Mahoney Steve terjebak oleh dahan pohon hingga tak bisa kemana-mana Lalu dengan memberikan HP Steve menyuruh Jenny untuk kabur dan mencari bantuan Di keesokan paginya Jenny yang semalam sembunyi di semak-semak Berniat untuk melihat keadaan pacarnya Ia pun begitu waspada takut para remaja Edan masih di sekitar sini Jenny terlihat bingung saat mengetahui Steve sudah menghilang Lalu ketika melihat cacaran darah dan sepatu milik Steve Ia sadar ada sesuatu yang gak beres menimpannya Sungguh tadi sangka Steve yang sudah babak belur kini dalam keadaan di sekat Jenny pun terlihat bingung memikirkan cara untuk menyelamatkannya Steve terus memohon agar ia dibebaskan Steve pun berjanji tidak akan bilang siapa-siapa atas semua kekacauan ini Tapi baru-baru peduli Brad malah meluapkan kemarahannya karena dogi kesayangannya kini sudah meninggoy Dan sebagai hukuman Brad akan menjadikan Steve sebagai media untuk uji keberanian Lalu ia menyuruh teman-temannya untuk melukai Steve Dan memaksa mereka agar bisa salih seperti dirinya Teman Brad auto-ongkek karena untuk pertama kalinya ia melakukan perbuatan sadis Namun tak berhenti sampai disitu Brad lanjut menyuruh satu temannya lagi untuk melukai Steve Si remaja bernama Mark rupanya sudah terlatih menggunakan pisau cutter yang selalu ia bawa Lalu ketika Brad berniat untuk membunuh Steve Jenny kesulitan untuk memanggil bantuan karena di daerah ini susah sinyal Lalu ia berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan menghubungi HP-nya melalui jaringan Bluetooth Melihat panggilan Bluetooth di HP Jenny Brad sadar bahwa pacar Steve itu pasti berada di sekitaran sini Saat Jenny menemukan radio milik Kang Proye Ia berusaha mengambilnya untuk meminta bantuan Tapi sayang Brad dan teman-temannya keburu datang Ketika keberadaan Jenny terlacak Brad menyuruh temannya yang bernama Ricky untuk menjaga Steve Lalu ia dan yang lain langsung bergerak untuk mencari Jenny Untung saja Jenny dengan sigap ngadaplok di atas pos Hingga selamat dari kejaran para remaja Edan Di waktu yang sama Ricky baru tahu ternyata Steve sudah menghilang Kabar tersebut tentu saja membuat Brad marah Lalu ia mengajak teman-temannya untuk segera melakukan perburuan Tepat pada waktunya Steve yang mengambil petiga K berhasil kabur sebelum ketahuan Di saat itu pula Jenny berlari sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Steve yang entah dimana Setelah jidak Jenny hampir kesambit kunci roda Mereka bergerak sekabur sejauh mungkin Akhirnya mereka bisa bersembunyi di sebuah gubuk yang cukup tersembunyi Lalu Jenny segera mengobati Steve yang sudah kehilangan banyak darah Jenny begitu terharu mengetahui Steve yang punya niat untuk melamarnya Kemudian Steve meminta maaf karena rencananya ini malah membuat Jenny ke dalam bahaya Tapi meskipun sama-sama menderita Steve merasa bahagia karena bisa selalu bersama orang yang ia sayangi Melihat kedatangan Brad and the gang Jenny langsung membawa Steve sembunyi di bawah gubuk Sambil menahan dinginnya air Jenny berusaha agar Steve tidak berisik Di waktu yang sama Brad dan teman-temannya melihat jejak kaki yang berbeda ukuran Hingga mereka pun bisa menebak bahwa Steve kini sudah bersama Jenny Setelah para remaja bangun pergi Jenny terlihat panik mengetahui Steve semakin kritis Hingga ia pun tak mungkin membawanya pergi dalam kondisi seperti ini Kemudian Jenny menyuruh Steve untuk tetap bertahan Karena ia akan mencari bantuan secepatnya Jenny seolah punya harapan saat ia melihat jalur listrik di kawasan hutan ini Karena ia tinggal mengikutinya kali aja menemukan sebuah pemukiman Saat teriakannya terdengar oleh Brad Jenny yang kacugak serpihan besi pun mendengar keberadaan Brad dan teman-temannya Lalu ia bergegas sembunyi Sambil mencabut besi yang masih nyocol di cekernya Sungguh tak disangka Jenny bertemu si anak bayi Yang bernama Adam Jenny pun menceritakan apa yang terjadi kepada bocah yang masih pelangga pelongo ini Kemudian Jenny memohon agar Adam menunjukkannya ke arah jalanan Kali aja bertemu pengendara yang bisa dimintai bantuan Jenny merasa heran karena arah yang ditunjukkan Adam malah semakin jauh ke dalam hutan Lalu tiba-tiba Adam berhenti begitu saja dan malah lanjut ngoprek HP Jenny heran dong Emang ada sinyal gitu? Tapi tiba-tiba Jenny mendengar sebuah notif SMS yang menunjukkan adanya sinyal Sontak Jenny pun memaksa Adam untuk segera memanggil bantuan Rupanya si bocil ep-ep sengaja membawa Jenny ke tempat ini Agar bisa dengan mudah ditemukan oleh Brad dan teman-temannya Brad pun terlihat senang karena ancamannya berhasil membuat Adam mau berskongkol dengannya Jenny terlihat panik setelah diseram bensin dan melihat keberadaan Steve di sampingnya Lalu Brad mengatakan jika ia telah berhasil menemukan Steve meskipun dalam keadaan sudah meninggoy Lalu salah satu remaja meminta agar Brad membatalkan rencana untuk nge-barbecue Steve dan Jenny yang masih hidup Karena ia merasa perbuatan ini terlalu mengerikan Akan tetapi Brad menolak dan mengancam teman-temannya untuk terus mendukung apa yang akan ia lakukan Karena kalau tidak ia akan menyebarkan video penyiksaan yang sudah teman-temannya lakukan Kemudian Brad memilih Adam yang akan menjadi eksekutor terakhir dari semua kesadisannya Ketika Jenny berhasil kabur Brad mengancam akan nge-barbecue Adam jika sampai Jenny tak kembali Akan tetapi Jenny yang masih shock parah boro-boro peduli selain kabur sejauh mungkin Di tengah pelarian Jenny Ia bisa melihat bahwa di sekitar kawasan ini terdapat sebuah pemukiman Lalu ia berencana menuju lokasi tersebut untuk mencari bantuan Mendengar kedatangan Brad dan teman-temannya Jenny bergegas sembunyi meskipun harus masuk ke tempat sampah yang baunya hampir merontokkan bulu hidung Jenny kini benar-benar emosi karena kelakuan Brad CS sudah membuatnya sangat menerita Lalu ia akan melanjutkan rencananya untuk mencari bantuan dengan membuat senjata rakitan terlebih dulu Antara replik dan sengaja Jenny merasa puas bisa menghabisi salah satu remaja yang selalu mengganggunya Tapi makin lama Jenny terlihat menyesal karena yang ia lakukan jelas-jelas salah Ketika malam datang Brad dan teman-temannya masih gigih untuk mencari keberadaan Jenny Tapi bukannya Jenny yang ketemu Dua teman Brad malah menemukan si remaja yang telah meninggoy Kesal karena semuanya jadi kacau Salah satu dari mereka menolak untuk melanjutkan pencarian Jenny Kemudian Brad kembali mengancam temannya ini Untuk tetap menemani dia jika tak mau video kelakuan mereka tersebar Tapi bukannya nurut Remaja yang satu ini malah berniat untuk memanggil orang tua si korban Kemarahan Brad yang merujak temannya sendiri akhirnya berujung maut Hingga satu-satunya teman wanita Brad ketakutan dan memilih kabur Di sisi lain Pelarian Jenny kini telah membawanya ke lahan proyek pembangunan Dan itu berarti ia sudah semakin dekat dengan jalanan Hampir saja Jenny kesundur bemper mobil seorang remaja yang kebetulan lewat Lalu Jenny memohon agar ia segera dibawa ke kota Saat Jenny menceritakan apa yang terjadi Ia menadak kesal karena tujuan remaja ini bukanlah menuju kota Karena ternyata pria ini sedang mencari adiknya yang suka nongkrong di sekitaran sini Sontak Jenny pun kaget setelah mengetahui adiknya itu Ternyata bernama Ricky yang merupakan salah satu komplotan Brad Rekki! Rekki, Rekki, kau yang sedang, tujuan, tujuan! Yang mana yang beradaan? Kau yang beradaan, dia tidak beradaan Hey! Hey! Tidak! Takah! 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 Meskipun cara berhenti Jenny terbilang ekstrim Ia merasa lega karena telah sampai di pemukiman yang ia cari Kemudian ia mencari pertolongan ke kerumunan warga yang sedang berpesta Singkat cerita, Jenny dirawat sekumpulan warga dengan penuh kasih sayang Jenny pun merasa senang karena masih ada orang baik di daerah ini Tapi tiba-tiba, seorang ece-ece mendapat kabar bahwa anaknya tewas ketabrak mobil Sontak Jenny pun kaget karena itu pasti temannya Brad yang telah ia tabrak Lalu ketika warga mengenali mobil yang digunakan Jenny, Jenny pun akhirnya tahu bahwa rumah ini adalah rumahnya Brad Kemudian Jenny pura-pura ingin pergi ke WC ketika ayahnya Brad mulai curiga kepadanya Dalam keadaan yang serba bingung, Jenny mendengar histerisnya para orang tua yang telah mendengar kabar bahwa anak-anak mereka banyak yang tewas di kawasan hutan Rupanya Brad telah mempitnah Jenny sebagai pelaku yang telah menghabisi teman-temannya Terlihat Jenny pun berusaha menjelaskan dan meminta ayahnya Brad untuk segera memanggil polisi Tapi sayang, anak dan ayah sama-sama psikopat dajal Hingga ayahnya Brad akan menghabisi Jenny daripada repot-repot manggil polisi Bagaimana guys? Kesalnya sampai keubun-ubun kan? Karena siapa sangka Danau Indah ini berada di lingkungannya para orang tua yang berwatak psikopat Makanya, cara mereka mendidik anak-anaknya pun sudah pasti salah hingga menjadi petaka bagi orang-orang Bahkan pengaruh para remaja gelo ini mampu merubah remaja yang tadinya baik menjadi manusia dengan perilaku yang mengerikan Dan ya kalau sudah begini, keberadaan orang seperti Steve dan Jenny menjadi sasaran empuk bagi kenakalan mereka Eh apa masih bisa disebut kenakalan? Komen ya Segitu saja untuk klip dan review kali ini Tonton video di klip lainnya ya Terima kasih dan sampai jumpa